Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi kita di mata kuliah pengantar sains data. Di mata kuliah kita hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pemodelan. Kalau di pertemuan ke-9 sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai bagaimana melakukan pemodelan, serta bagaimana melakukan evaluasinya. Terutama mengenai pemodelan regresi, baik regresi linier sederhana maupun regresi linier yang berganda. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai model-model yang menarik. Model-model yang akan memperbaiki beberapa kelemahan-kelemahan yang ada di model regresi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Untuk teman-teman yang masih belum sempat menyimak di pemodelan regresi sebelumnya, silahkan disimak dulu. Pertama, kita akan mempelajari ada tiga jenis model yang akan kita perdalam. Dan ini tiga model ini sangat menarik sekali, serta pemanfaatannya luas. Pemanfaatannya luas, serta sangat powerful. Bisa menggantikan, serta dalam banyak kasus, manfaatnya banyak untuk melakukan pemodelan regresi, terutama pada model-model regresi yang tidak cocok kita lakukan dengan pemodelan regresi baik linier sederhana maupun linier berganda. Nah, yaitu ada generalized linear model atau GLM, kemudian generalized additive model atau JEM, kemudian ada robust linear model atau di sini nanti kita akan memperdalam mengenai robust regression atau regresi yang robust. Nah, ini adalah beberapa referensi yang kita gunakan. Kita masih menggunakan buku Air for Data Science dari Gullman tahun 2016. Kemudian dari John Tukey, ini dari Edison Wesley tahun 1997, Exploratory Data Analysis. Kemudian Interpretable Machine Learning. Nah, ini buku yang sangat bagus sekali, yaitu dari Christoph Molnar. Nah, ada beberapa referensi pendukung juga yang teman-teman nanti saya rekomendasikan untuk dicek di referensi-referensi pendukung ini. Nah, teman-teman semuanya di pembahasan kali ini kita akan mengurutkan mulai dari generalized linear model, apa manfaatnya, kemudian apa nanti penerapannya, serta bagaimana kita mengimplementasikan di R. Kemudian ada beberapa kelemahan dari generalized linear model ini yang kemudian bisa kita perbaiki dengan generalized additive model atau GM. Berikutnya, terakhir kita akan membahas mengenai robust regression-nya. Dalam hal ini ada bagian dari robust linear model. Nah, latar belakang dari pentingnya regresi lanjutan ini adalah kalau kita melihat pada pembahasan kita sebelumnya bahwa memang ada tiga asumsi suatu model regresi linear yang di sini ada di gambar, kita memiliki ada enam gambar di sini. Dan sisi kiri itu adalah asumsi yang sudah kita pelajari bahwa model regresi linear harus memiliki itu. Yang pertama bahwa prediksi dari model kita terhadap variable respon yang berasal dari variable independen yang sudah ada atau fitur-fitur yang sudah ada itu harus mengikuti distribusi normal atau Gaussian, atau ini sering disebut sebagai asumsi normalitas. Nah, berikutnya adalah additivity, atau bahwa tidak ada interaksi antar variable, antar fiturnya. Bahwa antar variable-variable bebas kita, kita asumsikan tidak ada interaksi. Padahal di pertemuan sebelumnya kita sudah menyinggung bahwa mungkin ada interaksi. Mungkin juga ada interaksi. Dan memang betul, tapi ini asumsi ini harus dipenuhi. Berikutnya adalah hubungannya linear. Hubungan linear artinya antara variable bebas dengan variable respon kita harus berhubungan linear. Harus mempunyai persamaan linear. Misalnya adalah kalau kita mengetahui bahwa pertumbuhan jumlah penduduk di suatu wilayah sebagai variable Y misalnya, kemudian kita memiliki konstanta tertentu, kemudian ditambah dengan koefisien regresi, kita kalikan dengan variable bebas. Misalnya variable bebas adalah kelahiran anak. Kita mengasumsikan bahwa setiap kelahiran anak akan menambah juga pertumbuhan penduduk. Dan ini hubungannya linear. Bukan berarti bahwa pada di titik tertentu, ketika jumlah anak itu sudah lahir semakin banyak, kemudian pertumbuhan penduduknya justru turun. Nah ini berarti tidak linear. Kalau linear berarti dia garisnya lurus. Either dia itu konstan naik ataupun konstan turun. Hubungan searah maupun hubungan yang berbalik arah. Nah di dunianya, teman-teman semuanya memang biasanya tidak selalu asumsi-asumsi ini terpenuhi. Tadi kita sudah memberikan ada beberapa contoh. Hasil prediksi kita bisa saja tidak memiliki distribusi non-gaussian. Tidak memiliki distribusi gaussian. Artinya tidak tersembar secara normal. Contohnya seperti ini. Kalau kita plotting, mungkin kita tidak memperoleh hasil prediksi kita yang berdistribusi gaussian ini. Dan tidak diperlukan distribusi gaussian-nya ini untuk hasil prediksi kita. Artinya untuk variable respon, variable dependen kita, itu memang tidak mengikuti distribusi gaussian. Dan itu yang sebenarnya diharapkan. Ini banyak sekali kasusnya di dunianya. Nanti kita berikan contoh. Kemudian antar variable bisa saja berinteraksi. Misalnya kita tadi memiliki variable responnya adalah pertumbuhan jumlah penduduk di suatu wilayah. Bisa saja kita memiliki variable bebas. Misalnya adalah berapa jumlah kelahiran anak di sana. Kemudian berapa jumlah penduduk yang masuk di suatu wilayah. Sebenarnya kita seharusnya mengasumsikan bahwa tidak ada interaksi. Bahwa banyaknya jumlah bayi yang lahir itu tidak ada interaksi. Tidak berhubungan dengan jumlah penduduk yang datang di suatu wilayah. Pada kenyataannya berkaitan. Sehingga asumsi yang tadi seharusnya ada di model regresi linier sederhana yang kita sudah pelajari tidak bisa terpenuhi. Karena memang ternyata ada interaksi. Kemudian di interaksi ini kita di pertemuan kemarin juga sudah mempelajari bahwa ada variable-variable tertentu yang akhirnya menjadi noise. Yang itu harus kita cari. Yang mengganggu. Variable pengganggu. Yang harus kita cari bahwa ternyata ini ada interaksinya. Kemudian hubungannya bisa saja non-linear. Non-linear ini apa? Non-linear ini bisa saja dia berbentuknya eksponensial. Bisa saja misalnya orang berangkat ke kantor atau berangkat ke sekolah atau berangkat ke kampus di Jakarta. Kalau dia berangkat jam 6, maka dia sampai di kampusnya misalnya dalam waktu 30 menit. Berangkat jam 6. Tapi kalau dia berangkat jam 6.30, tidak cukup lagi 30 menit. Ternyata butuh 60 menit. Padahal jaraknya sama. Jarak rumahnya sama. Hanya berbeda waktu berangkat. Kemudian dia berangkat jam 7. Ternyata butuh waktu justru 1.5 jam karena kemacetan. Tapi kalau kita mundurin lagi, misalnya kita berangkat jam 4 pagi, malah justru 10 menit bisa lebih cepat. Artinya di sini hubungannya nggak linier antara waktu keberangkatan dengan lama waktu yang ditempuh untuk kita sampai di kampus. Karena ada faktor kemacetan di sini. Hubungannya tidak linier. Justru hubungannya eksponensial. Semakin siang kita berangkat, maka semakin lama kita sampai di kampus yang kita tuju. Misalnya seperti itu. Jadi teman-teman semuanya ada beberapa problem, ada beberapa masalah yang biasanya kita hadapi di dunia nyata yang akan sulit untuk kita pecahkan dengan model regresi yang biasa sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Yang pertama yaitu prediksi target variable response berdasarkan variable-variable bebas atau fitur yang kita miliki ternyata nggak mengikuti distribusi Gaussian. Contohnya apa? Kita misalnya ingin memprediksi berapa menit kita akan mengendarai sepeda. Karena misalnya kita hobi naik sepeda. Berapa menit kita ingin mengendarai sepeda? Kita ingin membuat pemodelan. Kita ingin memprediksinya. Sebagai fiturnya atau sebagai variable bebasnya, kita sudah memiliki jenis hari. Jenis hari misalnya weekend sama weekdays. Kemudian cuacanya dan sebagainya. Kalau kita menggunakan model yang linier, kadang kita bisa pada hari tertentu kita ingin menghabiskan waktu lebih banyak naik sepeda. Di hari yang lain menghabiskan waktu lebih sedikit untuk naik sepeda. Sedangkan kalau kita mengikuti distribusi normal, maka tidak akan berhenti di titik 0 menit. Jadi kita bisa saja mengendarai sepedanya itu mulai dari 15 menit, 30 menit, 1 jam, dan sebagainya. Tapi ini juga berlaku ke samping. Kita memiliki bell curve. Kita memiliki bell curve seperti ini. Maka tidak berhenti di titik 0. Bisa negatif. Sehingga kalau kita ingin memprediksi peluang dengan model linier, atau probabilitas dengan model linier, kita bisa mendapatkan peluang yang negatif. Peluang kita naik sepeda akhirnya negatif. Kan tidak boleh. Lalu bagaimana solusinya kalau prediksi target variable kita itu tidak harus mengikuti asumsi distribusi Gaussian. Solusinya adalah dengan menggunakan GLM, atau generalized linear model yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian ada masalah lagi. Ada interaksi antar variable bebas. Ada interaksi antar variable bebas. Misalnya rata-rata biasanya hujan grimi sedikit itu berpengaruh negatif terhadap keinginan kita untuk bersepeda. Sekarang grimis. Sehingga saya tidak mau naik sepeda. Tapi kalau misalnya musim panas, pas lagi jam sibuk, kita malah justru menyambut hujan. Karena semua pengendara, kalau cuacanya cerah tinggal di rumah, kita memiliki jalur sepeda untuk diri kita sendiri. Artinya, selain waktu, cuaca ini juga tidak bisa ditangkep dengan adanya model aditif murni. Artinya apa? Bahwa kita ingin menghabiskan waktu naik sepeda. Tidak hanya dipengaruhi oleh waktu dan cuaca saja, tapi antara waktu dan cuaca sendiri juga berhubungan. Waktu dan cuaca juga berhubungan. Saling berinteraksi. Solusinya apa? Solusinya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kita menambahkan adanya interaksi tersebut secara manual. Karena interaksi ini tidak bisa ditangkap oleh model regresi linear sederhana yang sudah kita gunakan. Jadi kita harus menambahkan interaksi secara manual. Kemudian ada masalah lagi. Gimana kalau terakhir? Hubungan antara variable bebas dan variable response kita itu tidak linear. Tadi ada contoh. Contoh kita mau berangkat ke kampus. Berangkat ke kampus antara jam berangkat dengan sampainya di kampus. Ternyata tidak linear. Eksponensial. Ada contoh lagi. Kalau di antara 0 derajat sampai 30 derajat Celcius. Kalau cuacanya cerah. Ini kan suhu yang enak. Suhu yang enak sampai 30 derajat Celcius ini suhu yang enak. Keinginan kita untuk naik sepeda bisa linear. Artinya kalau suhunya dingin kita males untuk berangkat naik sepeda. Suhunya dingin. Kita males untuk berangkat naik sepeda. Tapi suhunya mulai anget. Ada kenaikan dari 0 ke 1 derajat Celcius. Ini menyebabkan keinginan kita untuk naik sepeda naik. Dan kenaikannya linear. Dengan kita naik suhunya naik 1 derajat, keinginan kita naik juga. Yang setara untuk semuanya. Sama dengan peningkatan dari 25 derajat ke 26 derajat. Sama ke 18 derajat ke 19 derajat. Sama 10 derajat ke 11 derajat. Artinya pada suhu-suhu yang enak tadi, kita memiliki keinginan untuk naik sepeda yang linear dengan perubahan suhunya. Tapi permasalahannya ketika misalnya suhunya sudah panas, suhu yang lebih tinggi, kita sudah tidak motivasi lagi untuk naik sepeda. Bahkan mungkin menurun. Sudah tidak minat lagi. Karena kita tidak mau bersepeda di saat yang terlalu panas. Bayangkan kalau misalnya kita bersepeda di atas suhu 36 derajat Celcius. Sudah panas sekali. Nah, solusinya bagaimana kalau variabel bebas dan respon kita tidak linear? Nah, solusinya adalah dengan generalized additive models atau kita melakukan transformasi fitur. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Yang pertama, teman-teman semuanya, kita akan mempelajari mengenai generalized linear model. Tadi kita sudah dapat contohnya. Bahwa generalized linear model ini kita memiliki variable dependent dan variable independent. Variable bebas serta variable response. Pada dasarnya bahwa kalau di generalized linear model ini ada kaitannya dengan di linear model. Jahwa linear model ini adalah kasus spesial dari GLM di mana variable dependennya tadi itu harus mengikuti distribusi normal atau distribusi Gaussian. Harus memenuhi. Tadi syaratnya kan itu ya. Jadi residual atau selisih antara variable independent kita, variable respon kita dengan prediksinya harus memenuhi asumsi normalitas. Metode estimasinya apa yang sering kita gunakan? Ordinary less square. Kemudian, kalau di generalized linear model, perbedaannya apa? Nah, perbedaannya adalah karena ini lebih general, tidak harus mengikuti distribusi normal. Tidak harus mengikuti distribusi Gaussian. Yang penting, dia memiliki distribusi yang berasal dari keluarga eksponensial. Keluarga eksponensial. Termasuk salah satunya adalah normal atau Gaussian. tapi tidak harus berasal dari keluarga eksponensial. Artinya apa? Residual kita tidak harus selalu memenuhi asumsi normalitas. Tidak harus asumsi yang dipenuhi. Nah, metode estimasinya apa? Berarti kita tidak bisa menggunakan least square. Kita menggunakan maximum likelihood. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita kilas balik, kita kilas balik bahwa di regresi linear yang sederhana atau berganda yang kemarin, kan dia memang merupakan bentuk spesial dari generalized linear model, di mana variable Y-nya itu berdistribusi Gaussian. ciri-cirinya apa? Tadi sudah kita sebutkan. Ciri-cirinya bahwa kalau kita memiliki persamaan seperti ini, Y, maka nilai Y-nya ini akan bergantung dari intercept-nya, beta 0, kemudian koefisien regresi, beta 1, beta 1 untuk variable bebas X1, kemudian kalau misalnya kita memiliki beberapa variable bebas, variable bebas kedua berarti X2, beta 2-nya adalah koefisien regresi untuk X2-nya. Dan seterusnya, sampai kita memiliki misalnya variable bebas ke Xp. Nah, di sini XI merupakan peubah atau variable tetap yang tidak bersifat acak. Dan seringkali kita asumsikan, sudah diukur tanpa kesalahan. Artinya apa? Kesalahannya kita kumpulkan dalam Epsilon ini. Epsilon ini adalah komponen kesalahan yang berdistribusi identik dan independen normal dengan nilai tengah 0 dan variannya konstan, yaitu sigma kuadrat. Sehingga kita sudah memiliki error dari Epsilon ini yang mengikuti distribusi normal 0 dan sigma kuadrat. Sehingga nilai ekspektasinya adalah seperti ini. Nilai ekspektasinya seperti ini. Karena errornya sudah mengikuti distribusi normal. Teman-teman bisa perhatikan. Sehingga kita berharap bahwa nilai YI ini juga mengikuti distribusi normal. mengikuti distribusi normal. Namun, asumsi ini, YI ini mengikuti distribusi normal dengan mui dan sigma kuadrat, variannya sigma kuadrat, seringkali tadi kan nggak bisa kita penuhi. Banyak variable dependent yang distribusinya nggak normal. Ada tadi beberapa contoh yang lain. Jumlah kecelakaan. Jumlah kecelakaan yang muncul. Distribusinya poasong. Kemudian jumlah rumah tangga miskin. Distribusinya apa? Binomial. Karena hanya ada rumah tangga ini hanya ada miskin, tidak miskin. Miskin, tidak miskin. Biner. Binomial. Sedangkan poasong, ini juga ada kecelakaan, tidak ada kecelakaan. Ada kecelakaan, tidak ada kecelakaan. Dengan skema yang diskri. Teman-teman semuanya, dari asumsi pada model regresi linier tadi, kita bisa menentukan bahwa ekspektasi dari setiap respons adalah seperti ini, yang sebenarnya merupakan garis lurus. Jadi ini ekspektasinya. Tadi sudah kita bahas. Ini kita sebut sebagai garis regresi populasi. Sedangkan sebaran di setiap pasangannya itu akan berada pada sekitar garis tersebut. Nah, di dalam generalized linear model ini, asumsi modelnya akan kita buat lebih longgar. Dan kita generalisasikan dengan beberapa komponen. Nah, gimana caranya supaya kita tidak harus bergantung dengan distribusi normal di sini. Nah, ada tiga komponen di sini. Yang pertama adalah komponen random atau distribusi Y-nya. Di sini untuk variable responsnya, variable responsnya ini, di sini merupakan komponen distribusi bersyarat. Komponen distribusi bersyarat dari variable respons kita, variable dependent kita. Jika diketahui dari nilai variable bebas di dalam model. Nah, distribusi Y-I ini kalau di GLM, harus merupakan bagian dari keluarga eksponensial. Nah, di dalamnya ada Gaussian juga, dan ada distribusi yang lain. Ada binomial, ada poasong, gamma, inverse Gaussian, dan seterusnya. Artinya, yang model yang kita pelajari selama ini hanya merupakan bentuk khusus, karena dia harus memenuhi Gaussian. Walaupun tidak harus, makanya kita sebenarnya generalize. Kita generalkan. Nah, komponen kedua adalah persamaannya linear. fungsi linear dari variable independent atau regresornya. Jadi, kita memiliki fungsi liniernya seperti ini untuk memprediksi variable independent kita. Untuk memprediksi variable dependent kita. Kemudian, komponen yang ketiga adalah fungsi penghubung. Fungsi penghubung atau link function. Fungsi penghubung ini, intinya kita mau mentransformasi. Mentransformasi dari berapa nilai expected value dari variable response kita terhadap predictor linear. Ini adalah fungsi penghubung. Ini ada tiga komponen. Tiga komponen. Nanti saya akan jelaskan. Bagaimana selama ini di komponen GLM ini yang kita penuhi di regresi linear berganda, untuk komponen random untuk distribusi Y-nya, itu harus mengikuti distribusi normal. Kemudian, persamaan liniernya menjadi seperti ini. Fungsi penghubungnya berarti adalah mu, karena identitas. Kalau di GLM, ketiga komponen yang ada ini, yang seharusnya untuk regresi linear, ada banyak yang lain. Yang pertama, kalau distribusinya harus berdistribusi normal, fungsi penghubungnya adalah fungsi identitas, artinya sesuai dengan hitungan yang persamaan tadi, ini berarti regresi kita adalah regresi linear sederhana atau regresi linear berganda. Tapi, kalau misalnya kita memiliki distribusinya binomial, maka kita akan menggunakan fungsi penghubungnya adalah fungsi logit. Ini yang biasa kita gunakan pada regresi logistik. Berikutnya, kalau misalnya distribusi yang mau kita prediksi, itu adalah poasong atau binomial negatif, maka kita menggunakan fungsi penghubungnya fungsi logit. Ini yang biasa kita gunakan pada regresi poasong maupun regresi binomial negatif. Dan seterusnya, ada gamma, kemudian inverse Gaussian. di sini juga saya cantumkan ada beberapa variabel penghubung, fungsi penghubung, fungsi penghubung, serta bagaimana kita penggunaannya. Kita akan bahas satu per satu. Yang pertama adalah regresi logistik. Regresi logistik ini penerapannya bagaimana? Di regresi logistik ini, yang kita menggunakan binomial regression ini, ini kita gunakan kalau variabel respon kita itu memiliki distribusi binomial atau Bernoulli. Ada dua pilihan kejadian artinya. Misalnya, ya atau tidak, binar ini, berarti positif atau negatif, menang atau kalah, miskin atau tidak miskin, kemudian pengangguran atau tidak menganggur, sakit atau sehat. Nah, komponennya adalah seperti ini, yaitu Y-nya, komponen pertama, Y-nya berarti harus mengikuti distribusi binomial atau Bernoulli. Kemudian, berarti persamaannya yang kita gunakan adalah persamaan logit. Fungsi penghubungnya, maka fungsi penghubungnya adalah fungsi penghubung dengan menggunakan logaritma natural atau logit. Nah, bagaimana kita penerapannya di R? Maka kita akan menggunakan coding seperti ini. Kita akan menggunakan GLM, formulanya adalah Y, kemudian X. Kita menggunakan datanya, kita masukkan ke dalam nama data, ke dalam familinya, kita memilih yang binomial. Sedangkan linknya, kita memilih yang logit. Ini cara teman-teman menggunakan di dalam R. Mudah sekali teman-teman tinggal memanggur family-nya, family-nya sesuai dengan distribusi yang kita harapkan, kemudian link function-nya kita bisa menyebutkan. Nah, berikutnya adalah, ini adalah sebuah contoh kasus. Contoh kasus, ada data set untuk breast cancer yang ada di Amerika, di Wisconsin. Di situ kita bisa menggunakannya untuk memprediksi, apakah tumor yang ditemui pada pasien itu jinak atau benin, ataukah dia itu melignan, melignan atau ganas. Di sini kita peneliti misalnya ingin mengetahui, apakah ada sebuah metode, fine needle aspiration, atau mengambil sedikit jaringan sampel, jaringan sampel, fine needle, jadi kita ngambil dengan jarum, kita ambil sedikit jaringan tumornya itu, efektif enggak untuk mendeteksi status tumor? Berarti kan kita mau menentukan, mau menentukan apakah ini tumornya jinak atau ganas, jinak atau ganas, berarti hanya dua, binomial, kita akan menggunakan regresi logistik. Kita akan menggunakan 10 variable, 10 variable di data set WPJD CSV ini, dari breast cancer ini. Ada jari-jarinya, jari-jari tumornya sendiri, kemudian teksturnya, kemudian perimeternya, kemudian luas areanya, kemudian smoothness, compactness, concaptivity, concaptivity, concapt point, simetri, fraktal dimension, ini sebagai prediktor. Jadi, kita menggunakan J-nya, itu adalah variable binar, apakah tumor ini ganas, ataukah jinak. Seperti ini, kita menggunakan binomial, binomial satu dengan miu. Berarti kita membuat sebuah persamaan logit, persamaan logit karena kita tadi memiliki 10 variable, berarti dari beta 0, beta 0 ini interceptnya, kemudian kita memiliki koefisien referensi yang pertama, dengan variable yang pertama. Bagaimana kita menerapkannya? Menerapkannya, yaitu dengan menggunakan GLM seperti ini, kemudian formulanya adalah Y, kemudian kita masukkan keseluruhan variable bebasnya, mulai dari radius, rata-rata radiusnya, kemudian rata-rata teksturnya, rata-rata perimeter, rata-rata luas penampangnya, rata-rata smoothness, dan seterusnya. Manggil datanya, family-nya, jangan lupa family-nya di sini adalah binomial. Kemudian link yang kita gunakan adalah fungsi logit. Dari sini, kemudian kalau kita cek, ternyata kita memperoleh, memperoleh ada 4 variable, ada 4 variable yang nilainya di bawah 0,05, untuk p-value-nya. 0,05, di sini ada area, atau luasnya, terus kemudian ada smoothness, ada smoothness, kemudian ada texture, texture ini malah kecil sekali, kemudian ada concat point. Kita memperoleh 4 variable yang signifikan. Berarti akhirnya kita akan menggunakan ke-4 variable ini dari ke-10. Contoh berikutnya, contoh berikutnya adalah kalau kita menggunakan regresi poasong. Di regresi poasong ini berarti kita akan menggunakannya kalau variable respon kita memang mengikuti distribusi poasong, yang biasanya merupakan variable kuantitatif, atau diskret, yang merupakan variable cacat. Misalnya tadi, kita apa namanya, kecelakaan, kejadian kecelakaan. Nah, komponennya DLM berarti gimana? kita akan menggunakan distribusi poasong, berarti ya, Y-nya adalah distribusi poasong, persamaannya, berarti persamaan ini kita akan menggunakan persamaan log. persamaan log, fungsi penghubungnya, berarti kita akan menggunakan log juga, atau apa. Ini adalah kode R-nya, kode R-nya mudah sekali, teman-teman semuanya memanggil family-nya adalah poasong, kemudian link-nya, link-nya kita tidak lagi menggunakan logit, tapi kita menggunakan link, link yang log. Nah, ini adalah sebuah contoh kasus, contoh kasus, teman-teman silahkan dibuka di dalam source code yang sudah saya berikan, R-markdown yang saya berikan, untuk teman-teman mengecek bagaimana penerapan kita untuk DLM ini, pada contoh-contoh kasus ini. Di sini kita menggunakan library Farway, silahkan sambil teman-teman dibuka, dibuka untuk R-markdown yang sudah saya berikan. Library Farway ada data Salmonella, di sini menunjukkan ada data berapa jumlah koloni, spesies kuman, bakteri, Salmonella. Salmonella ini biasanya menyebabkan sakit perut. Kita mau meneliti bagaimana peranan dari antibiotik, peranan antibiotik, jumlahnya, jumlah dosisnya, apakah bisa mematikan koloni dari bakteri Salmonella ini tadi. Di sini kita menggunakan antibiotik winolin, dosisnya. Kita gunakan jumlah dosisnya itu untuk memprediksi, untuk memprediksi berapa jumlah koloni Salmonella yang masih hidup, yang masih bertahan, kalau kita menggunakan antibiotik winolin. Artinya kita mau melihat keberapa efektivitasnya dari antibiotik ini. Kita menggunakan regresif wasong, berarti ya, karena berapa jumlahnya nih, berapa jumlah dari bakteri Salmonella. Kita menggunakan regresif wasong, berarti untuk mengecek hipotesis tersebut. Y-nya apa? Y-nya adalah banyaknya jumlah koloni Salmonella di jaringan yang kita awas. Karena variabelnya diskret, berarti kita menggunakan Y-nya adalah distribusi wasong. persamaannya, berarti kita menggunakan persamaan block di sini, beta 0, kemudian beta 1, X1. X1-nya apa? X1-nya adalah jumlah dosis, jumlah dosis dari antibiotik. Silahkan sambil teman-teman dicek di source code yang saya berikan, di sini kita akan menggunakan library faraway, kemudian datanya adalah data Salmonella, formulanya berarti kita kolonis itu sebagai Y-nya, jumlah koloninya, dosis itu kita gunakan sebagai variable X-nya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa intonsep-nya ada 3,3219. Kemudian untuk koefisien regresi untuk dosis adalah 0,0001. AIC-nya AIC-nya ada 172. Nah, di sini kita bisa tampilkan. Berikutnya, teman-teman semuanya bagaimana kita penerapannya dengan regresi negatif binomial. Variable dependent yang memiliki distribusi negatif binomial itu biasanya merupakan model alternatif dari regresi poasok. Jika misalnya varians pada variable dependent terlalu besar atau over dispersi. Komponennya apa? Komponennya berarti kita di Y-nya tadi harus memiliki distribusi binomial negatif. Berarti bersama ini kita akan menggunakan ini sesuai dengan fungsi penghubung yang tadi sudah kita jelaskan yaitu dengan menggunakan log. untuk R-code kita tidak lagi menggunakan glm tapi kita menggunakan glm.nb glm.nb ini adalah glm untuk negatif binomial untuk itu teman-teman perlu menginstall library mask kalau tadi di varia dengan data yang sama di library faraway kita menggunakan data salmonella yang sudah menunjukkan jumlah poloni spesies salmonella yang tadi sudah saya tunjukkan dan ada di source code yang saya bagikan jumlah dosis antibiotik winolin ini kita akan gunakan untuk memprediksi berapa bakteri yang masih bertahan kalau tadi kita sudah mencoba dengan regresi puasong kita cek bahwa sebenarnya untuk distribusi puasong syarat yang kita perlu perhatikan jangan lupa teman-teman semuanya bahwa rata-rata dan varian harus sama nilai ekspektasi X varian harus sama dengan rata-rata kalau kita cek di data yang kita miliki salmonella ini jumlah koloninya ratanya 29 sedangkan varian ada 141 jauh lebih besar varian jauh lebih besar daripada rata-rata artinya apa terjadi overdispersi artinya penggunaan distribusi puasong kurang tepat tidak yang terbaik oleh karena itu disini kita akan coba gunakan alternatifnya yaitu regresi binomial negatif dengan fungsi glm.nb kalau kita lihat teman-teman semuanya bahwa sekarang kita memperoleh interceptnya 3,31 dosisnya adalah 0,002 dan kalau kita lihat disini AIC-nya 141 artinya lebih kecil daripada 172 artinya apa teman-teman semuanya bahwa untuk kasus yang sama kita tidak lagi hanya terpaku pada regresi linier yang mengikuti Gaussian disini kita bisa mencoba yang puasong kemudian yang negatif binomial bisa gak kalau misalnya kita menambahkan modifikasi lain dengan misalnya membuat log pada variabel dosisnya bisa saja jadi pada intinya nanti kita membandingkan model mana yang terbaik jadi langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk melakukan pemodelan glm ini adalah dari data yang kita miliki kita akan memilih mana variabel respon yang akan kita gunakan kemudian predictornya apa kemudian kita lihat rata-ratanya kita lihat variannya kalau rata-rata dan variannya tidak sama berarti mungkin kita tidak boleh menggunakan poasong statistika deskriptif kemudian apakah ini linear atau tidak berarti kita memilih fungsi linknya yang mana kemudian kita identifikasi distribusinya apa variabel responnya apakah akan mengikuti distribusi poasong ataukah binomial ataukah yang lain kemudian kita modelkan distribusi variabel responnya kemudian kita menentukan glm mana yang akan kita gunakan kalau sudah kita tinggal melakukan pemodelan serta membandingkan kita bisa membandingkan membandingkan antara beberapa model kemudian kita memilih mana model yang terbaik model yang terbaik tentu saja yang mampu memprediksi dengan tingkat keakuratan yang lebih tinggi berikutnya teman-teman semuanya jadi kalau tadi kita sudah mempelajari mengenai generalized linear model yang memperluas model regresi yang selama ini harus menggunakan distribusi Gaussian ternyata bisa menggunakan distribusi yang lain sekarang akan memasuki ke generatif additive model tadi kita sudah tahu bahwa selain mengenai normalitas mengikuti distribusi normal banyak kasus juga di dunia nyata yang ternyata tidak memiliki fungsi linear kalau tadi tetap wajib memiliki fungsi linear di GLN kalau di dunia nyata kita sudah memberikan contoh tadi banyak yang tidak memiliki fungsi linear linear kalau dalam model linear artinya bahwa tidak peduli seberapa nilai sebuah data dalam variable bebas tertentu maka peningkatan nilai satu unitnya selalu memiliki efek yang sama pada hasil yang diprediksi jadi kalau misalnya tadi penambahan jumlah penduduk setiap satu kelahiran harapannya juga menambah satu pertambahan penduduk padahal tidak selalu misalnya kita mengasumsikan bahwa tadi peningkatan suhu satu derajat pada 10 derajat akan sama efeknya dengan keinginan kita untuk naik sepeda dengan peningkatan suhu kalau suhunya memang sudah panas sudah 40 derajat secara intuitif kalau suhunya nyaman orang dengan kenaikan suhu tidak digin lagi orang suka naik sepeda tapi kalau pada titik tertentu sudah terlalu panas orang tidak ingin lagi naik sepeda sehingga model linear sulit untuk menangkap kejadian-kejadian seperti ini karena dia hanya fokus untuk mencari persamaan yang linear sehingga misalnya kita mau memprediksi berapa jumlah orang yang menggunakan sepeda menaiki sepeda misalnya kita disini jumlah orang atau jumlah sepeda yang digunakan kemudian ini adalah temperatur atau suhu suhu suatu wilayah kalau kita plot seperti ini kita plot seperti ini nah disini kalau kita memaksakan dengan linear model model linear kita tarik garis lurus ternyata tidak terlalu cocok dengan data solusinya apa solusinya adalah kita melakukan transformasi variable variable kita transformasi dengan dengan lock misalnya dengan lock jadi kita lakukan temperatur ini kita lock dengan temperatur ditambah 10 hasilnya menjadi seperti ini cukup lumayan cukup lumayan tapi masih kurang bisa juga kita melakukan pengkategorian pengkategorian ini artinya temperatur itu tidak lagi tidak lagi dikategorikan secara kontinu tapi diskret contohnya apa contohnya adalah kalau tadinya awalnya ada suhu 11 12 13 derajat celcius kita mengelompokkan misalnya menurut 55 55 atau misalnya 33 setiap 5 5 derajat kita kelompokkan makanya kalau di sini kita ada garis mendatang kita hanya melihat untuk suhu-suhu pada titik-titik terpentu misalnya setiap 5 kita potong-potong ini berarti kita kategorikan tapi kalau dengan melihat seperti ini hasilnya masih kurang baik kurang masih kurang representatif terhadap barang datang atau kita bisa menggunakan generalize additive model ini yang akan kita pelajari kali ini di sini akan secara otomatis menyesuaikan kurvanya secara mulus caranya bagaimana caranya adalah kalau kita melihat teman-teman semuanya dari sebaran data seperti ini sebenarnya kita bisa membagi karena kalau kita lihat datanya kalau naik sempat naik terus kemudian sampai di titik tertentu dia kemudian berbelok sehingga langkah baiknya kalau kita bisa memotong-motong kemudian membuat model sesuai masing-masing potongan tersebut ini yang akan kita lakukan kita akan membagi data menjadi beberapa bagian yang berukuran sama misalnya temperaturnya temperatur kita bagi menjadi empat bagian yang bagian pertama kedua ketiga dan keempat setiap baris itu mewakili contoh individual dari data untuk satu hari kemudian kita nanti akan membuat membuat model untuk masing-masing ternyata kalau kita buat kalau kita kelompok kita pecah menjadi empat kita memiliki empat 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 himpunan data empat himpunan data yang kemudian ini perlu kita modelkan bagaimana kita memodelkan fungsi yang ternyata memang non-linear seperti ini caranya adalah dengan spline atau fungsi spline fungsi spline ini kita gunakan untuk memodelkan masing-masing himpunan data secara lebih fleksibel artinya spline untuk yang pertama kemudian kedua ketiga dan keempat akan berbeda-beda baru nantikan kita gabungkan ini akan membawa kita kepada konsep dari generalize additive model kalau di GLM dan di regresi linear berganda kalau di regresi linear berganda kalau kita ulas balik bahwa Y harus mengikuti distribusi normal untuk distribusi variable responnya kemudian link function atau fungsi penghubungnya adalah fungsi identitas kemudian persamaannya mengikuti persamaan linear sehingga harus ada asumsi persamaan ini dipenuhi persamaan ini harus dipenuhi untuk memprediksi variable respon kita ada interceptnya beta 0 kemudian koefisien regresi beta 1 dan variable X1 dan seterusnya nyatanya ini sulit untuk kita penuhi asumsi linear ini asumsi linear bahwa variable X1 ini berkorelasi linear dengan Y D-nya sulit dipenuhi kalau kita pecah-pecah sehingga hubungan antar variable tidak linear atau bahkan tidak diketahui dari persamaan tersebut oleh karena itu kunci utama dari generalized additive model adalah mengganti koefisien regresi di masing-masing variable ini dengan fungsi masing-masing jadi teman-teman bisa perhatikan disini bahwa kita menggantinya menjadi beta 0 kemudian F1 XI tidak lagi dengan langsung koefisien tapi mengganti dengan fungsi atau fungsi sehingga model tersebut menjadi lebih fleksibel untuk mengikuti pola data nah pertanyaannya bagaimana menyusun F tadi ini yang akan kita pilih yaitu ini bisa merupakan fungsi sembarang yang bisa kita gunakan untuk menduga pola sehingga masing-masing akan berbeda-beda artinya kita akan menggunakan masing-masing fungsi ini fungsinya tadi kita sebut sebagai spline misalnya kita untuk fungsi yang pertama kita akan menggunakan fungsi yang seperti ini kita akan menggunakan dengan memecah-mecah untuk masing-masing node masing-masing node masing-masing node itu seperti apa jadi kalau misalnya kita tadi sudah memiliki sebaran data kita akan memotong-motongnya menjadi beberapa bagian beberapa node kemudian masing-masing bagian akan kita hitung spline-nya dan masing-masing bagian ini akan kita kalkulasi atau kita buat model regresi yang sesuai untuk masing-masing sehingga kita lebih fleksibel disini secara otomatis artinya apa dengan generalized additive model ini kita akan secara otomatis menyesuaikan kurva secara lebih murus bandingkan kalau misalnya kita memiliki variable yang tersebar seperti ini mungkin dengan polynomial regression kurang begitu bagus terus kalau kita hanya memecah saja secara manual hasilnya seperti ini kurang bagus dengan menggunakan GAM maka kita sudah melakukannya secara otomatis penerapannya bagaimana nanti di AR teman-teman semuanya silahkan diperhatikan ke source code yang sudah saya berikan di source code yang saya berikan kita akan menggunakan contoh kasus pada skor PISA PISA ini adalah skor untuk mengevaluasi kemampuan akademis seseorang anak ini kondisi tahun 2006 apakah nilai PISA dari seseorang anak itu dipengaruhi oleh asal keluarganya artinya dari pendapatan yang tinggi atau rendah kemudian dari pendidikan atau dari kesehatan kita akan menggunakan ini disini kita akan mencoba melihat bagaimana pengaruh penggunaan spline pada generatif arkitif model untuk masing-masing variable teman-teman bisa mencoba disini bahwa yang pertama kita akan membuat sebuah model yang menerapkan spline pada variable income saja serta untuk education dan health kita masih menggunakan yang linear kemudian untuk yang berikutnya kita akan menerapkan spline pada tiga-tiganya teman-teman silakan dilihat di source code yang sudah saya berikan bahwa disini dengan menggunakan spline kita bisa membuat model kita tidak lagi mengikuti secara linear disini untuk model yang ketiga-tiganya ketiga-tiganya bagian education health maupun income kita sudah menggunakan spline semuanya pada education dan income yang memang tidak ada hubungan linear spline ini sangat membantu sekali untuk bisa memodelkan persamaannya ini tidak lagi linear bisa melihat bagaimana lekukan-lekukannya disini tadi mengenai bagaimana kita mengadopsi persamaan yang tidak linear pada model regresi kita berikutnya terakhir kita akan mendiskusikan mengenai robust linear model disini kita akan membahas mengenai robust regression atau regresi robust regresi robust ini diperkenalkan oleh Endus tahun 1972 dan Ryan lagi diperkenalkan tahun 97 metode ini sebenarnya merupakan teknik yang penting untuk menganesis data yang dipengaruhi oleh outlier kata kuncinya disini untuk menghasilkan model yang robust atau resistan terhadap outlier kapan suatu estimasi itu disebut robust suatu estimasi dari model disebut robust jika estimasinya relatif tidak terpengaruh oleh perubahan besar pada sebagian kecil data atau perubahan kecil pada sebagian besar data jadi prosedur robust ini kita tunjukkan memang untuk mengakomodasi adanya keanehan pada data sekaligus kita meniadakan identifikasi adanya outlier sekaligus robust linear regression ini secara otomatis menanggulangi adanya outlier karena model kita menjadi lebih tahan terhadap outlier kemudian mungkin ada pertanyaan oke model saya memiliki kesalahan kesalahan heteroskedastis artinya varian sekitar itu tidak sama varian sekitar berbeda-beda misalnya kita memprediksi nilai rumah kalau kita memprediksi nilai rumah berdasarkan luas bangunannya kalau luas bangunannya 100 meter persegi katakanlah misalnya kita memprediksi harganya 200 juta ini adalah prediksi kita kenyataannya berapa kenyataannya adalah 205 juta berarti residualnya ada 5 juta ada 5 juta residual kalau kita luas bangunannya adalah 1000 meter persegi 1000 meter persegi kita memprediksi bahwa harganya adalah 1 miliar misalnya 1 miliar 1 miliar ternyata harga aslinya adalah bukan 1 miliar tapi ternyata lebih tinggi lagi 1,5 miliar 1,5 miliar maka residualnya sudah berbeda selisihnya 500 juta tidak lagi 5 juta disini melanggar humus kedatis yang biasanya merupakan asumsi yang kita gunakan di model yang lain sehingga solusinya gimana disinilah manfaat dari regresi robust ini yang pertama kemudian yang kedua yang kedua adalah oh ada kasus saya memiliki data yang ada outliernya outliernya sangat mempengaruhi model saya ini sebuah solusinya adalah gunakan juga regresi robust jadi ada dua kasus dimana manfaat besar sekali dari regresi robust teman-teman semuanya kalau kita recall kembali mengat kembali apa itu residual apa itu pencilan atau outlier leverage yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya kita perhatikan karena nanti akan berpengaruh kepada diminisi dari robust linear regression residual itu adalah selisih antara nilai prediksi yang kita peroleh dari model kita serta nilai sebenarnya yang kita amati nilai aktual selisihnya berarti kesalahan prediksi kita ada berapa kemudian pencilan atau outlier ini artinya pengamatan yang residualnya besar artinya menyimpangnya jauh dari apa yang kita prediksi menjadi pencilan atau outlier leverage ini adalah ukuran seberapa jauh variable bebas kita itu menyimpang dari rata-ratanya jadi variable bebas kita kalau ada pengamatan atau observasi yang nilainya ekstrim pada variable bebas maka ini kita sebut sebagai titik dengan leverage yang tinggi karena dia sangat mempengaruhi bagaimana variable respon kita bisa diprediksi leverage influence ini adalah suatu pengamatan yang kalau kita hilangkan data pengamatan tersebut maka secara substansial akan mengubah estimasi dari koefisien regresi berarti ini berpengaruh di beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai cook distance di cook distance ini kita menggabungkan informasi dari leverage serta residual dari pengamatan sekaligus untuk melihat ada outlier tidak di data kita ini adalah contoh kasus dimana kita perlu menggunakan rombas linear regulation misalnya ini adalah sebuah data awal data awal dari variable respons Y dengan jika diketahui variable bebas X scatter plotnya seperti ini terlihat apakah ada outlier disini tidak ada apakah ada data yang memiliki leverage tinggi tidak ada juga bagaimana kalau misalnya ternyata ada outlier pada data kita nilai X outlier disini ada titik yang berwarna merah ini menjadi outlier tapi tidak memiliki leverage tinggi itu artinya di variable bebas nilainya cukup wajar sesuai dengan nilai variable bebas pada data-data yang lain berarti bagaimana kalau kita membuat model regresi linear dari sini mana yang tepat maka kita akan coba membandingkan antara dua kemungkinan kemungkinan pertama adalah dengan tidak mengikut sertakan outlier ini tidak ikut sertakan maka garis putus ini adalah kalau kita menghitung ordinary less square secara biasa tanpa mengikut sertakan outlier ini maka kita akan memperoleh persamaan Y sama dengan 1,73 ditambah 5,12 X ini adalah interceptnya kemudian kemudian 5,12 adalah variabel coefficient regresi bagaimana kalau kita bandingkan dengan misalnya kita masukkan loadlayernya maka bergeser di garisnya garisnya menjadi garis lurus garis lurus kita akan meron persamaan baru Y sama dengan 2,96 plus 5,04 X sudah berbeda model regresnya sudah berbeda tapi kalau kita lihat tidak jauh berbeda jadi ada outlier tapi leverage-nya tidak tinggi bagaimana kalau misalnya kita ternyata outlier-nya tidak ada outlier-nya tidak ada tapi ada data yang leverage-nya tinggi jadi semua data yang lain itu berkumpul di sini ini ada satu yang outlier tidak tapi leverage-nya tinggi karena nilai X-nya tinggi sekali sehingga ini akan sangat mempengaruhi hasil dari prediksi kita ini bukan outlier tapi data yang mempengaruhi leverage-nya kalau kita coba menghitung seperti tadi pertama adalah dengan membuat model yang tidak mengikutkan titik noise yang baru ini maka kita akan memperoleh 1,73 plus 5,12 X kalau kita menyertakan kalau kita menyertakan maka kita akan memperoleh yang garis lurus 2,47 tambah 4,93 X artinya tidak jauh berbeda selama tidak ada leverage tinggi lalu bagaimana kalau ada outlier yang sekaligus memiliki leverage yang tinggi jadi kalau tadi hanya outlier saja leverage-nya rendah kemudian bukan outlier tapi leverage-nya tinggi ternyata tidak begitu berpengaruh tapi kalau dia ini outlier nilainya jauh dari garis prediksi kita outlier serta variable bebasnya juga nilainya berbeda jauh ada di sini outlier sekali itu maka antara model awal kita tadi 1,73 plus 5,12 X sekarang bergeser jauh disini akhirnya kita menjadi paham bahwa penting sekali membuat sebuah model yang dia bisa robust bisa tahan terhadap outlier maupun data yang memiliki leverage yang tinggi caranya bagaimana kita ingin membentuk model robust regression ini ada dua cara yang secara dilakukan yang pertama adalah dengan menggunakan M estimation M ini adalah dari maksimum likelihood estimation ini merupakan ekstensi atau perbaikan perpanjangan dari ordinary last square yang sering kita gunakan tapi di M estimation ini kita menggunakan iteratif reweighted last square berarti bobotnya itu secara iteratif kita hitung ulang artinya sekarang kita memiliki sebuah persamaan untuk menghitung koefisien regresi koefisien regresi ini akan coba kita hitung dengan menggunakan data kita X kemudian bobotnya kita inverse seperti ini ini akan kita berulang sesuai iterasi tertentu kita bobot bagaimana menghitung bobotnya ada dua metode yang kita gunakan adalah metode uber dan metode 2k by square dari ketiga metode tadi dengan menggunakan last square dengan menggunakan uber dan juga dengan menggunakan 2k by square caranya adalah dengan menggunakan fungsi objektif yang sesuai kalau dengan least square kita memiliki fungsi objektif yang biasa yaitu kita kuadratkan kalau di uber maka kita bagi 2 kita bagi 2 kita bagi 2 menurut menurut iterasinya menurut iterasinya nah kapan lalu bagaimana ini adalah untuk uber kemudian ini adalah untuk by square ini adalah fungsi influensinya dan ini adalah fungsi untuk pembobotnya bisa kita lihat disini ada perbedaannya menurut penelitian bahwa nilai R yang sesuai nilai iterasi yang tepat yang cocok untuk uber itu adalah 1,345 dikalikan dengan sigma atau standar rekreasinya sedangkan untuk 2K by score adalah 4,685 dikalikan dengan sigma dimana sigma ini kita bisa prediksi dulu kita bisa estimasi dulu dengan median absolute residual kita bagi dengan 0,6745 sehingga hasilnya dari sini kita bisa melihat bagaimana dengan iterasi yang optimal ini ini adalah iterasi optimal yang sejajar empiris diperoleh dari penelitian dengan iterasi optimal tadi kita bisa melihat bagaimana grafik untuk fungsi objektif pada masing-masing metode pembebotan tadi baik metode pembebotan dengan menggunakan least square yang biasa kita gunakan kemudian dengan menggunakan robust yang uber maupun yang bis square ternyata memang berbeda ini adalah yang sebelah kiri ini adalah untuk fungsi objektifnya sebelah tengah ini adalah untuk fungsi influence kalau kita lihat fungsi influence linear kalau huber tidak dan bis square tidak sedangkan untuk fungsi pembebotnya least square tetap tidak berubah tapi kalau dengan menggunakan huber dan box square huber ini akan berubah bagaimana contoh dan penerapan di area teman-teman semuanya saya akan memberikan sebuah contoh sesuai dengan dari source code yang saya kirimkan kepada teman-teman semuanya ini adalah data yang sederhana kita memiliki variable responsi serta variable bebas x1 dan x2 kita akan memprediksi y dengan x1 dan x2 yang pertama kita akan menggunakan model regresi biasa yaitu dengan ordinary less square kemudian kita akan membandingkannya dengan menggunakan probus regression baik yang huber maupun 2k by square dari ordinary less square dari ordinary less square ini kita memperoleh nilai interceptnya 41 41,106 kemudian koefisien regresinya adalah minus 0,605 kemudian koefisien regresi keduanya adalah 1,075 disini kita memperoleh adjusted r2 minus 0,093 kalau bisa kita lihat bandingkan antara nilai dari y dengan nilai dari standar residual jadi seperti ini kalau kita lihat dari cook distance kita bandingkan seperti ini kalau kita melihat mau mencoba menghitung dengan robust regression menggunakan robust regression maka kita akan memanggil RLM robust linear model ini ada di library MASS di MASS ini kalau kita bisa memilih sign-nya adalah by square ini kalau misalnya kita mau menggunakan 2K by square ternyata kita memperoleh residua standar error-nya 10,59 kita mendapatkan perubahan nilai akhir dari intercept kemudian koefisien regresi X1 dan regresi untuk X2 yang berbeda dengan apa yang kita perlukan dengan ordinary life square kalau dengan metode Huber maka kita akan memilih dengan sign-nya adalah sign untuk Huber di sini residua standar error-nya adalah 9,369 atau lebih kecil sehingga ini kita akan menggunakan yang teknik Huber teknik kedua yang seperti tadi saya sebutkan adalah dengan menggunakan fat tails atau distribusi ekor tebal kalau kita kembali tadi bahwa kita di regresi linear berganda akan mengikuti persamaan ini dengan intercept kemudian koefisien regresi serta komponen error-nya kita mengasumsikan bahwa komponen error atau residual-nya ini itu mengikuti distribusi normal kalau dalam robust regression asumsi distribusi error ini dapat kita ganti dengan distribusi fat tails atau ekor tebal misalnya apa itu eksponensial ganda atau student atau sekunas normal yang menceng kalau misalnya kita mengasumsikan residual-nya itu mengikuti double eksponensial dengan 0 kemudian varian sigma kuadrat maka regresi tersebut kita akan namakan sebagai regresi median ini pendekatan lain dimana kita menggunakan distribusi fat tails untuk melakukan estimasi dengan robust regulation bagaimana kita menerapkannya di R di R kita tinggal menggunakan library quant-reg tekniknya menjadi seperti ini ini adalah cara kita menerapkan pada di R mungkin demikian teman-teman semuanya untuk hari ini beberapa contoh serta model-model yang bisa kita gunakan untuk regresi tingkat lanjut yang akan bermanfaat sekali untuk kasus-kasus yang tidak bisa diselesaikan dengan regresi linear sederhana maupun regresi linear berganda yang sudah kita pelajari sebelumnya sampai disini dulu materi kita terima kasih saya tutup dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh